Kita melihatnya tidak ada lagi fenomena dalam waktu yang bersamaan, di tempat yang bersamaan, terjadi penumpukan lalu lintas yang seperti kejadian-kejadian arus mudik yang lalu. Data kita memang betul tadi yang disampaikan oleh salah satu anggota asosiasi tol Indonesia, yaitu pihak jasa marga. Volumen trafik saat ini kita hampir 45-50 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata harian normal tahun ini. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, periode yang sama memang ada peningkatan. Tetapi kalau dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19, memang kondisinya tahun ini sangat signifikan, berbeda dengan arus mudik tahun 2019 ketika pandemi COVID-19 belum terjadi. Saya kira itu profil yang terjadi saat ini, Mas Ibrat. Dengan penurunan begitu ya, kalau kita bandingkan dari 2019 dengan 2021 atau sebelum masa pandemi dengan saat ini masa pandemi, memang 2021 dan 2020 angkanya itu jauh lebih menurun. Tapi 2021 ini agak ada lebih perbaikan begitu ya ketimbang tahun 2020 pada masa awal pandemi COVID-19 berlangsung. Tapi seperti apa tentunya dampaknya? Seberapa besar dampaknya ini terhadap para perusahaan-perusahaan pengelola jalan tol, Pak? Ini harus dilihat, peminister semua menyadari bahwa tipe jalan tol kita ini secara umum memiliki dua kategori. Yang pertama adalah jalan tol konektivitas. Jalan tol yang menghubungkan satu destinasi dengan destinasi yang lain. Nah, itu dampak dari pelarangan mudik ini sangat kerasa. Terutama untuk jalan-jalan tol yang menghubungkan Jakarta ke arah timur, ke arah Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Lalu juga konektivitas jalan tol dari Jakarta ke arah barat, ke arah Sumatera. Tipe yang kedua adalah jalan tol yang kita sebut ada di wilayah aglomerasi, di dalam wilayah perkotaan atau metro. Kondisinya tidak separah pengaruh ketika larangan mudik ini diberlakukan untuk jalan tol konektivitas. Nah, kombinasi antara dua kejadian tipe jalan tol ini memang sangat bervariasi. Mudah-mudahan untuk jalan tol yang ada di aglomerasi, sehubungan dengan pemerintah juga tidak memberikan larangan yang tegas mobilisasi masyarakat di wilayah aglomerasi, dan silaturahmi lokal masih diizinkan. Mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu dalam bagi pengusaha jalan tol. Sedangkan untuk pengusaha tol yang memiliki jalur tol konektivitas, memang dampaknya cukup terasa. Tetapi kami berharap kali ini untuk jalan tol konektivitas lebih banyak didominasi oleh kendaraan-kendaraan logistik. Mudah-mudahan ini juga sedikit membantu untuk teman-teman pengusaha jalan tol yang memiliki aset di tol konektivitas. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.